Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan, di Ridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat efek Beple & Emboss. Kenapa saya membuat video tutorial ini? Ini ada beberapa permintaan dari teman-teman bagaimana cara membuat Beple & Emboss dengan menggunakan Photoshop. Karena pada video tutorial saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat Emboss dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat efek tersebut dengan menggunakan Photoshop. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru sempat membuatkan tutorial ini, karena kesibukan dan lain hal. Nanti efek Emboss atau efek Beple & Emboss itu akan kita buat seperti pada contoh di monitor Anda. Dan efek ini bisa diterapkan di berbagai macam background atau berbagai macam tekstur. Seperti yang tampak di monitor Anda ini, kita bisa tempatkan di backgroundnya awan, backgroundnya kayu, backgroundnya daun, bahkan backgroundnya ini semen, atau bahkan di bebatuan. Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya. Pembuatan Beple & Emboss di Photoshop itu sangat mudah sekali. Tidak seperti pembuatan emboss di CorelDRAW. Kalau di Photoshop dengan dua langkah sudah jadi embossnya seperti ini. Caranya, oke saya akan ambil background. File, open. Saya ambil background. Di sini. Nah, background ini. Saya ambil background. Saya samakan saja dengan background yang ini. Saya ambil ini, saya ambil ini. Saya open. Oke. Yang silver atau metal ini, saya klik tahan drag dengan menggunakan move tool ya. Pointer kita. Move tool. Klik. Gambarnya. Klik tahan. Geser ke background ini. Sudah posisinya seperti. Kalau sudah seperti ini, dilepas. Nah, begini. Jadi, klik tahan. Geser sampai terbuka lembar kerjanya baru dilepas. Oke. Ini saya besarkan begini. Begini saja. Terus saya. Begini. Terus saya begini. Oke, cukup seperti ini. Saya centang atau di. Enter. Oke. Nah, di sini kita akan coba buat. Beple dan embossnya. Pada text. Kita akan membuat text. Misalkan, saya buat text dengan menggunakan toolnya ini ya. Horizontal tipe tool. Klik. Baru klik di sini. Warnanya hitam ini sudah kita tentukan. Warnanya hitam. Ukurannya nanti kita sesuaikan saja. Misalkan, saya ketikan. Photoshop gitu misalkan. Jenis font-nya sesuai dengan keinginan Anda saja. Saya menggunakan jenis font impact. Gini. Terus kalau mau kita besarkan. Kita centang dulu. Nah, begini. Terus kita ubah pointer kita dengan memilih move tool. Nah, move tool. Gini. Kalau di Photoshop Anda tidak ada handle seperti ini. Kotak-kotak ini. Di pinggir-pinggir text-nya. Anda bisa mencetang di sini. So, transform control. Atau control T pada keyboard. Nanti akan tampil seperti ini. Kita bisa membesarkan atau mengecilkan text-nya. Biar text-nya besarnya saat kita tarik. Menyesuaikan dengan tinggi dan lebarnya. Tekan tombol shift pada keyboard. Jadi, proporsionalnya tidak berubah. Kalau Anda narik tidak menggunakan shift. Nanti bisa begini hasilnya. Bisa begini. Bisa begini. Nah, gitu ya. Tapi kalau menggunakan shift. Dia saat kita lebarkan. Tingginya menyesuaikan. Nah, mungkin seperti ini. Oke, seperti ini. Dicentang atau di enter. Membuat efek emboss-nya. Atau efek bepel dan emboss-nya itu di sini. Pertama ini kan saat kita membuat text. Akan tercipta sebuah layar di sini. Nah, layar text. Kebetulan text yang kita ketikan ini. Akan tercipta nama-nama layarnya di sini. Photoshop gitu ya. Nah, pilih layar ini. Arahkan pointer Anda ke bawah. Ada simbol efek ini ya. Diklik gitu ya. Baru Anda pilih bepel and emboss. Klik bepel and emboss. Nah, begini. Nah, ini udah sebenarnya udah bepel dan emboss. Tinggal kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalkan. Style-nya pilihnya inner bepel. Nah, tekniknya smooth. Misalkan. Size-nya misalkan saya besarkan sedikit. Ini ada perubahan ya. Di sini ya. Ada perubahan. Nah, mengenai pencahayaan ini bisa diatur di sini. Di angle-nya. Misalkan saya taruh di sini. Nah, ini ke bagian atas gitu ya. Tinggal diatur sesuai dengan keinginan Anda ke bawah sini. Misalkan. Nah, begini. Diatur saja. Tinggal size-nya tinggal dimainkan. Def-nya tinggal dimainkan. Nah, begini. Diatur saja. Ini juga soft stand-nya tinggal diatur saja. Ini shadow-nya. Ini shadow yang di sini. Ini tinggal diubah saja. Kalau saya ambil yang default-nya saja. Seperti ini. Nah, kalau sudah di... Oke. Ini sudah jadi Bepple dan Emboss. Tapi kalau kita melihat contoh yang saya buat. Nah, ini Bepple dan Emboss. Ini warnanya atau teksturnya mengikuti background-nya. Nah, kalau kita buat efek seperti ini. Ini bisa kita tempatkan di background manapun. Misalkan tempatkan di background di bawah sini. Ini berbeda background-nya. Itu bisa menyesuaikan. Tapi kalau permata seperti ini, ini hitam saja. Kalau kita pindahkan ke manapun, akan jadi hitam. Contoh, saya ambil sebuah gambar ya. File open. Saya ambil tekstur kayu misalkan. Nah, begini. Nah, ini saya pindahkan. Tidak tahan. Geser ke tekstur kayu. Sampai terbuka baru geser ke tengah. Seperti ini. Nah, ini. Ini hitam. Jadinya hitam. Saya kecilkan. Tekan shift. Oh, mohon maul. Boleh. Tekan shift. Kecilkan. Begini. Nah, ini seperti ini. Hitam. Nah, gimana biar Beple Emboss-nya ini menyesuaikan dengan tekstur. Nah, biar dia transparan, ada tambahan lagi. Nah, ini dari layar normal. Dan mood-nya kita ubah dari layar normal. Masih terpilih. Layar Photoshop. Dari normal kita ubah. Klik. Kita ubah menjadi screen. Ini sudah jadi. Kalau kita pindahkan ke background lain. Atau tekstur lain. Misalnya saya pindahkan nih. Setelah sini. Dah mengikuti nih. Nah, mengikuti bentuknya. Jadi, kuncinya hanya di sini. Di layar normal. Berubah menjadi screen. Itu aja. Simple bukan? Bagaimana cara membuat Beple Emboss di Photoshop? Nah, jadi seperti itu. Nah, misalkan saya buat lagi teks di bawah sini nih. Misalkan saya buat lagi teks baru. Misalkan saya tuliskan. Indonesia. Misalkan. Oke. Ctrl T atau centang ini. Untuk memunculkan handle ini. Tekan shift. Kita besarkan. Gitu ya. Nah, misalkan begini. Kalau misalkan teks ini kurang renggang per karakternya. Bisa kita renggangkan dengan cara. Di blok dulu. Saat ngebloknya, pointer kita masih dalam posisi ini. Horizontal text. Horizontal tipe tool. Oke, di blok. Anda arahkan pointer Anda ke atas. Sini. Pilih. Ini karakter and paragraph panel. Diklik saja. Nah, di sini. Ini di blok saja begini. Nah, baru di scroll dengan menggunakan mouse. Scroll di roda mouse-nya itu. Di scroll saja. Wah, ini menyampitkan. Ditambahin saja. Merenggangkan. Begini. Oke, seperti itu. Kalau sudah di centang atau di enter. Nah, untuk memberi efek seperti ini. Bebel dan emboss. Anda tidak perlu membuatnya dari awal. Seperti yang pada Photoshop atau teks Photoshop ini. Anda cukup meng-copy style-nya. Style dari Photoshop ini. Atau teks Photoshop ini. Nanti diterapkan di teks Indonesia ini. Contoh begini. Saya pilih di layar ini. Ini saya minimize saja. Di layar Photoshop. Yang layar teks ini. Klik kanan. Baru pilihnya copy layar style. Baru aktifkan layar teks Indonesia ini. Baru klik kanan. Pilihnya adalah paste layar style. Kalau kita klik paste layar style. Nanti akan terjadi perubahan sesuai dengan teks yang ini. Oke, saya paste ya. Paste layar style. Nah, ini hasilnya. Sudah jadi seperti layar Photoshop ini. Jadi tidak perlu membuat dari awal. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan coba buat ini. Logo seperti ini. Oke, kita akan coba buat. Pertama, kita aktifkan dulu garis bantu atau grid. Nah, disini view, show, pilih grid. Nah, ini ada garis seperti ini. Ini untuk panduan kita saja saat kita membuat nanti. Misalkan ini kotak pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, berarti kita buatnya disini. Nah, cara membuatnya bisa dengan menggunakan ini. Saya menggunakan pen tool. Ini pilihnya shape. Gitu ya. Nah, terus saya buat disini. Klik disini. Perhatikan di layarnya ini akan tercipta sebuah layar baru namanya shape 1. Saya klik lagi disini. Oke, terus saya klik lagi disini. Klik tahan untuk membengkokkan. Klik tahan untuk membengkokkan. Nah, seperti ini. Dilepas. Kalau kita pindah ke sini, nanti hasil bengkoknya ini tidak sempurna seperti ini. Berarti handle yang ini, handle yang ini kita non-aktifkan. Caranya, tekan alt, baru klik disini. Di titik akhir. Klik, nah, handle-nya putus. Nah, baru kesini lagi. Klik tahan. Bengkokkan. Samakan seperti di samping kanannya itu. Oke, oke. Kurang. Kalau kurang pas. Akan lagi sedikit. Oke, sudah pas. Dilepas. Nah, ini hasilnya. Seperti ini. Nah, berikutnya layar shape ini kita rubah menjadi Nah, menjadi apa? Saya klik kanan ya. Klik kanan. Kita rubah menjadi restress layer. Biar bisa dipotong-potong dalamnya. Oke, saya klik restress layer. Nah, jadinya seperti ini. Nah, berikutnya kita seleksi lah ini. Logo ini atau lambang ini. Kita seleksi. Cara menseleksinya. kontrol pada keyboard. Tahan. Baru klik disini. Bukan disini ya. Klik disini. Klik. Nah, akan terlesi-lesi seperti ini. Kita akan melubangin lambang ini. Seperti ini. Ini berlubang tengahnya ya. Gitu. Oke. Caranya caranya adalah pilih menu select pilih modify pilih yang ini contract Oke. Masukin angka 30 dia akan menciptakan seleksi baru seleksi yang luar ini akan mengecil maksudnya mengecil ke dalam saya klik oke nah, mengecil ke dalam seperti ini kalau sudah seperti ini tinggal di delete posisi masih di layar set 1 tinggal di delete nah, seperti ini sudah jadi baru ctrl D untuk menghilangkan seleksi ini ctrl D atau select deselect ini ctrl D ya oke ctrl D nah kita akan terapkan ini efek ini efek WPWM bosnya tinggal klik kanan baru paste layar style tadi tadi kan sudah kita copy copy layar style sekarang tinggal di paste layar style klik paste layar style nah ini sudah jadi seperti ini tinggal kita buat teks baru menggunakan ini horizontal tipe tool buat teks baru di sini namanya initial photoshop P dan S gitu ya di block kalau telur renggang kita mepetkan sini kurangin ok centang dan centang atau enter maksudnya kalau tidak ada handle gini ctrl T atau ini so transform ctrl ini saya tekan shift ya atau terlalu besar dikecilkan nah begini enter atau centang tinggal ke sini lagi klik kanan lagi baru paste layar style lagi nah ini udah jadi tinggal diatur teks yang Indonesia dan teks yang photoshop tinggal di memilih dua ini tekan shift ya pilih teks Indonesia tekan shift pilih teks photoshop atau layar photoshop tinggal di geser ke atas begini oke begini udah jadi nah terus buat yang ini yang begininya nah itu begini caranya pilihnya ini polygon tool pilihnya polygon tool masukkan di sini 6 6 sudut maksudnya tekan shift itu kita buat kalau terlalu besar dikecilkan oke begini ganti ke move tool geser ke tengah sedikit omong nah kalau susah saat menggeser di zoom ya alt tahan baru di scroll dengan mouse zoomnya nah gini tinggal di geser posisinya baru ini polygon 1 klik kanan oh gak mau oh centang dulu omong maaf klik kanan baru pilih paste layar style ini udah jadi oke kita kecilkan alt scroll gitu ya baru kita duplikat nanti duplikatnya bisa klik kanan pilih duplikat layar atau kalau menggunakan keyboard ctrl j pada keyboard ctrl j sekali ctrl j lagi sekali ctrl j lagi sekali kita buat 3 duplikat baru kita geser ke bawah sini satu klik lagi yang bawah sini layar duanya ini saya kecilkan kita taruh sini oke yang ini lagi kita taruh sini oke kalau susah kita gunakan kenapa susah karena gridnya ini masih aktif kita non aktifkan view show silahkan centang di grid nah seperti ini tinggal di geser menggunakan panah nah itulah bagaimana cara membuat bepal dan emboss dengan photoshop cukup mudah bukan dan ini bepal emboss ini bisa ditempatkan di berbagai macam media misalkan saya ambil file open kita taruh di sini misalkan di daun oke seperti ini tinggal dipindahkan saja ini saya matikan tinggal dipindahkan saja nah ini tinggal diseleksi misalkan mau yang dipindahkan yang mana misalkan Indonesia misalkan saya cari tekstur Indonesia mana nih nah ini misalkan Indonesia ini aja klik tahan geser ke tekstur daun di sini taruh lah di sini nah ini jadi dia background nya menyesuaikan jadi warna bepal emboss nya juga menyesuaikan dengan warna tekstur atau background nya nah seperti ini nah begitu teknik bepal emboss ini bisa diterapkan di berbagai gambar bukan hanya di text ya misalkan saya punya contoh gambar seperti ini saya ambil ya file open misalkan saya ambil ini Indonesia sama ini ini gambar Garuda ya formatnya sudah PNG ini sudah gak ada background nah ini klik tahan gambar Garuda nya klik tahan geser ke ke bendera nah ke tali sini kalau terlalu besar dikecilkan ctrl T kecilkan tekan shift kecilkan seperti ini nah gini oke nah ini kita bisa kasih efek bepal emboss oke kita akan buat klik layar 1 layar Garuda ini nah klik ini layar style add layar style pilih bepal emboss nah seperti ini size nya ditambahin kalau misalnya kurang kalau terlalu besar dikurangin nah seperti ini yang lainnya settingannya sama saja seperti ini style inner bepal ini posisinya disini tinggal diatur saja posisinya soalnya kita tambahin ini depth nya kita tambahin sedikit saja untuk menambah pencahayaannya oke nah berikutnya kita rubah layar 1 ini atau layar Garuda ini dari normal blend mode nya kita ganti menjadi screen nah inilah hasilnya nah ini jadi seperti ini nah itulah bagaimana cara membuat bepal dan emboss di photoshop sangat mudah tidak seperti kita membuat emboss di aplikasi corel semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika ada pertanyaan silahkan anda tanyakan di kolom komen di video tutorial ini dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda